perpaduannya tuh magic banget ini sederhana, tapi ada kuah ini dipaduin jadi gak sederhana, jadi luar biasa ya dan sambalnya tuh emang bener-bener beda dari yang lain ya? iya, terasinya tuh kuat perdasinya tuh pas Hai semuanya kita lagi ada dimana nih Beb? kita lagi ada di mobil, tapi mobil kita lagi ada di Bandara Ngurah Rai Bali ya gila, akhirnya di Bali nih bener-bener parah banget, jadi guys di video kali ini si Grad lagi di BM makan satu restoran yang katanya ikan sama sambelnya tuh enak banget nah jadinya kita bela-belain nih semua kita nih ke Bali demi memuaskan pengennya si Grad nih, terima kasih teman-teman ya, sesultan apa kamu merasa aku tuh bukan sultan loh aku dipaksa-paksain sultan doang jadi kita ke Bali demi makan ini nih ya jadi langsung, begitu sampe Bandara langsung cus kesana namanya Igor Renon Igor Renon, ini jadinya tuh makanan yang khas Bali banget yaitu makanan ikan goreng sanur dengan kuahnya yang seger-seger asem dengan sambelnya itu yang terkenal Udah lapar kan? udah lapar kan? oke let's go akhirnya nyampe juga udah nyampe nih kita lagi dari mana nih Gresha? jadi kita ada di tempat yang namanya warung ikan goreng jadi Igor Renon Igor Renon, ini daerahnya tuh di daerah Renon ya? iya, Renon Bali deket sanur lah ya, deket sanur jadi kalo dari bandara itu tinggal naik tol nyampe ini tempatnya tuh ternyata, aku pikir kecil ternyata gitu, nyampe tempat parkirnya aja gede banget ya terus disini kayaknya protokolnya bagus ya, contoh nih pas pandemi-pandemi kayak gini tempatnya tuh luas, udah gitu bersih gitu terus semua orang pake fashion, pake masker jadi kayak makannya lebih tenang disini makannya apa aja Gret? disini tuh susah namanya Igor ikan goreng berarti dibakar tuh kan ikannya kan? digoreng, tapi ada puahnya juga gitu jadi ikan goreng sanur ya berarti ya? ayo guys, kita udah lapar banget jadi siapin makanan kalian yuk makan bareng ternyata ini nih guys ini yang namanya ikan barapuda ya jadi ikannya itu udah dibumbuin langsung digoreng di wajan yang gede banget itu abis itu makannya itu harus bareng sama sup ikannya nih sup ikannya itu rasanya asem-asem seger gitu nih nah ini nih, ini sup ikannya ya dari sini baunya dikit lapar ini satu hari bisa habis boleh kebanyakan dikitnya nih, untuk kita yang banyak dikitnya 4 sampai 5 5 tong gede ini habis? ini pake timur gitu ya berarti ya? iya, pake timur waduh ini jadi ikan gorengnya dimakan makannya nah kalau di bidang nih makannya itu dicerluk atau terpisah makannya? kalau dikannya selama satu ini bisa bisa kita makan dulu ikannya, terus kita sendirin nah berarti makan ikannya dulu, baru sentinya gitu ya? iya oke, gak sabar kita coba aja yuk jadi menunya tuh simple guys karena emang mereka tuh ikan goreng ya fokusnya tuh abis sebelumnya pesen minum dulu oh yaudah yaudah haus nih panas belum minum apa? aqua nya 4 deh mbak kuah banget harus aqua belum minum kalau belum aqua oh gitu yang dingin ya mbak ya? ini pesen makannya yang mana nih Gret? ini kita pesennya yang ikan goreng itu kan harus ke anak udah dapet sup nya juga ya mbak? iya udah dapet sup harganya gak terlalu mahal ya 38 ribu tuh udah dapet nasi dapet ikan goreng sama sup ikan iya ya? terus ada soto ayam juga aku mau pesen soto ayam juga mbak ini ikannya ikan apa nih mbak? ikan bareng juga ikan bareng juga yaudah itu sama persediaan juga ya mbak makan lagi panas-panas terus gini nih lihat dong tuh dinginnya aduh ini tempatnya ini ya gede udah gitu bangkunya banyak jadi kalau misalnya social distancing gitu ya bener-bener meja itu jauh-jauhan antara satu yang makan sama yang lain betul 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 tapi padahal tetep banyak yang dateng tetep banyak yang dateng tapi bener-bener berjauh-jauhan jadi lebih aman nih iya pas banget makanannya dateng aduh udah lapar cepet lagi ya? iya terima kasih mbak sama-sama aduh terima kasih ini ikan bareng kudanya nih mbok? iya mbok atau mbak sih? mbok kan ya? yang bener mbok ini soto ya? ini soto ayam soto ayam oke oke deh terima kasih ya aduh seneng banget aku di Bali tuh bener-bener makanannya serba menarik tapi harganya tuh terjangkau banget bayangin nih ini nasi ya? dapet nasi sebiring kayak gini banyak nasinya ikan goreng kayak gini satu potong dan ikannya tuh daging semua tulangnya tuh cuma segitu tuh ini semua daging ada kulitnya juga ini dapet sambal sama dapet sup ini sup ikannya daging semua tuh dan ada timurnya juga jadi ini semua sepaket 38 ribu 38 ribu berat banget sih ya? iya jadi kalo di Jakarta ya mungkin ininya doang ini 38 ribu di dalam sini juga dapet ikan yang gede banget dapet potongan ikan tuh tuh wow aduh gak sabar banget aku udah lama banget pengen makan ikan goreng Bali kayak gini nih ini kuahnya wangi banget juga iya jadi kita jauh-jauh kesini demi ini nih demi si sambal ini sambalnya hitam warnanya memuaskan cravingnya si grat oke kita langsung cobain aja yuk kita langsung cobain kuahnya dulu kali ya kuahnya dulu ini kuahnya seger banget seingat aku ini rasanya tuh menyegarkan ada asem-asemnya ada pedes-pedesnya juga dan bareng guys pedesnya tuh enak ya mungkin hangat terus ada wangi dari kunyitnya terus ada pedesnya juga enak banget timurnya ya tuh guys timurnya seger banget kan nah tadi aku udah nanya sama masa di dalam iya cara makannya itu ikannya dulu pake sambal sama nasi baru disusul pake kuah oh gitu coba ya ikannya kupotong nih iya wokil lah ikannya dagingnya ikan barakuda terus aku sambalnya dijerukin dulu sambalnya dijerukin ya terus makannya kan gini nih ikan sama sambalnya gini wuhh gokil gak? guys ikan gorengnya simple tapi menggiurkan terus makan pake nasi makan pake nasi oke gini ini kombinasinya jadi nasi sambal sama ikan baru kita nanti susul pake kuahnya siang makan bareng ini rasinya tuh kuat ya emang gak salah bedok sambalnya tuh enak banget justru pake kuah justru pake kuah hmm hmm perpaduannya tuh magic banget ini sederhana tapi ada kuah ini dipaduin jadi gak sederhana jadi luar biasa ya dan sambalnya tuh emang bener-bener beda dari yang lain ya iya terasinya tuh kuat pedasnya tuh pas kanisnya ada pasan jeruk juga jadi ada segeras bener-bener nah aku makan ikan gorengnya aja tuh enak banget hmm iya ya rasanya crispy kulitnya tuh garing terus karena ini ikan laut ikannya tuh gak ada bau-baunya bener-bener soft banget rasanya makan pake sambalnya nih ini aku bisa deh makan nasi cuma pake si ikan gorengnya doang iya lah Udah bener-bener enak banget, ini maut banget Dan untuk Rp38.000 ya, kuasinya tuh banyak loh Nasinya banyak, ikannya dapet 2 potong juga dari goreng sama ikan yang di dalam kuah Iya, kita belum juga di dalam kuah Begini kan, kulit-kulitnya guys Garing-garing, empuk Pada kuahnya Dan kayaknya hari ini hari keberuntungannya Aku dapetnya kepala dong Aku suka banget, soalnya penuh dengan kulit-kulitnya yang kenyal-kenyal kayak gini Aku juga dapet Aku beruntungnya juga dong Apa emang semua di dapet? Aku kepalanya gede tapi Oh iya deh Ini daging-daging yang di kepalanya ada soupnya nih Jadi di dalam soupnya itu kalian juga dapet daging ikannya nih Kita makan langsung sama kuahnya kayak gini Tuh, ini beda nih gak digoreng, ini ikannya lebih kayak soup Iya iya bener-bener Guys Oh my god Aku tadi makan bagian pipinya guys, pipi ikan enak banget Dagingnya tuh meleleh di mulut Mumbut banget Nah ini aku mau coba pake kuangin ke nasi nih Tuh, pake kuah di cemek-cemek kayak gini Aku juga mau Iya Oh iya jadi Oh iya jadi Jadi kuah sama sambel ya Tuh Oke Yuk Ini pas banget nih, kan ini makanannya tuh berbumbu banget ya Jadi kita minumnya tuh aqua supaya gak mengubah rasa, jadi lebih natural gitu Tuh Terus pas mau pindah ke makanan lain abis ini kita makan soto bersihin dulu juga Iya Biar kayak toiletnya tuh bersih lagi buat cobain makanan yang lain Tuh Di rumah kita galonannya juga aqua Kita lanjut ya Kita juga pesen ini nih Nah ini ada soto Jujur aku belum pernah nyobain soto di tempat makan ikan kayak gini Oke Kita kasih sambelnya juga Sambelnya beda ya, ini sambelnya lebih fresh gak digoreng Terus ada jeruknya juga kita tuang Tuang, kita peres Ini sotanya soto ayam ya Oh ayam, ini ada sayap ayamnya nih Tuh Oke Terus ada daging-dagingnya juga Ada telur juga Ada paha juga Ini kayak sotonya soto kuning ya Coba deh kuahnya dulu Hmm soto ayam Iya iya Enak juga Mirip soto ayam yang ada di Surabaya Memang jago-jagonya kuah disini ya Iya bumbunya kayak nendangnya enak ya Gak malu-malu Gak malu-malu Enak juga Iya kan coba ayam Gak terlalu manis sotonya Terus seger banget Jadi pas diminum bikin leher tuh jadi enak gitu Enak ya Nih sayapnya Dagingnya lembut banget guys Uh sayapnya Gileee Pake sambelnya keren sambelnya Keren sambel ya Terus tuangin kuahnya juga ya Iya kuahnya Dimandiin Gokil tuh Enak banget Gokil Tuh rempah-rempahnya dari daun salam tuh Ada seledri nya juga Enak banget Langsung nih Oke sambelnya Sambelnya juga gak mengubah rasa sih Kayak makin pedes doang Oh iya lu Ayamnya tuh bener-bener lembut banget Iya kan Tuh 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 Enak Kayaknya ini mulai sekarang Salah satu Rasa orang wajib kalo ke Bali gak sih Iya kalo ke Bali aku fix masalah kesini Terus mereka juga punya Snek andalan Yaitu ini Perkedel jagungnya Kita coba ini kayaknya renyah banget Tuh Jagungnya juga banyak banget Bener-bener jagung semua Langsung ya cobain Hmm Enak doang jagungnya manis lagi Aku mau pake sambel Begini Makan bareng Mantep Menurut aku Disini menu nya emang gak banyak ya Cuma sop ikan goreng Soto sama perkedel jagung Iya Tapi gak ada satupun yang gak enak Jadi gak apa-apa Makanannya gak usah banyak-banyak menu Yang penting semuanya dieksekusinya tuh dengan baik ya Menurut aku yang soto ini kalo ditambahin lebih banyak jeruk lagi Bakal pecah sih Apalagi kalo makannya panas-panas Jadi kita kan makan belakangan ya Hmm Tuh aja udah enak, udah anget banget Yaudah ini aku mau lanjutin makan dulu Tapi habis ini kita makan dessertnya coba Hmm ada dessert juga ya? Wah wokel Dessert lagi Ini es campur Ini Apa? Batun Batun Apa tuh bawa isinya? Batun Ubi Ubi Wih Oke Iya Makasih ya Thank you ya Ini tadi namanya apa geret? Batun Bedil Batun Bedil ini Bentuknya sih mirip biji salak ya Jadi bulat-bulat gitu Oh gitu Ya aku cobain dulu Cobain satu ya Yaudah guys Hmm Pake gula merah juga Enak Ada creamy-creamy dari santannya juga Ini kecil-kecil apa? Cobain Kayaknya nangka deh Ada wangi nangka soalnya Udah ya Nangka ya? Mirip sih Enak sih Tapi nangkanya tuh yang udah gak garing gitu ya Iya Dan somehow ini rasanya gak terlalu manis guys Jadi Batun-batun enak Tuh betul Tuh guys Isinya di bawah tuh Oh ada cincawe segala ya Oh Jeli-jelinya Ada kacang merahnya Ada kelapanya juga Kelapa Yaudah Thank you banget Kalian udah temenin aku ke Bali Demi makan sambal ya Demi makan ikan dan sambal ini Udah terpenuhi ya Ngidam kamu ya Terpenuhi BM-nya kamu terpenuhi Kuas Ya kita semua yang jadi dateng gara-gara kamu Tapi seneng gak? Enak-enak Enak Aku keringetan nih Kuas Jangan lupa like video ini kalau kalian suka Jangan lupa komen di bawah juga Kasih kita makanan yang seru lainnya Jangan lupa juga setahun nonton kita terus Di Paris Tasa Jumat dan Minggu jam 7 malam Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Sampakan Sampakan semuanya Mmm